Jalan ini buat kita sekolah, kita belajar di sini. Gue terjun ke jalan itu emang suka dengan musik. Gue pengen jadi orang yang nyanyi di atas bis di depan orang banyak. Ini bis umum gitu loh, siapa saja bisa boleh mencari rejeki di sini dan asalkan nggak mencari aturan. Kalau emang kita naik bis sambil mabok, sambil lelusuh, penumpang juga kan ogah, kesel gitu kan. Bagi itu nyanyi mungkin asal-asalan. Ada juga penumpang yang kita lagi nyanyi nih teriak-teriak di tengah, tau-tau dia ngobrol lebih berisik daripada kita. Sekitar Rp 150.000 sampai Rp 200.000 sehari. Dari jam 8 sampai jam 11 malam. Kita nggak boleh naik PPD, terus penghasilan kita jelas turun 50%. Angkos PPD itu lebih murah. Jadi bis-bis 34 ini kalah. Karena penumpang lebih banyak lari kesana gitu, karena lebih murah tadi. Sekiranya ada kebijakan gitu loh. Mereka tuh lebih selektif. Kalau memang pengamen nggak boleh, oke. Tapi ada solusinya. Jangan hanya melarang, tapi nggak ada solusinya. Minimal mereka selektif lah gitu. Dan maksudnya, okelah ada pengamen yang nggak boleh dan ada yang boleh. Ambil mereka selektif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Kita tuh sengaja ngamain beda-beda tempat gitu. Kayak di Metro Mini, terus kita pindah ke Lesehan. Terus ke bis, terus malamnya kita Lesehan lagi. Lesehan malam sampai pulang malam. Saking pengennya nyukupin kebutuhan anak. Karena kan harus beli susu. Anak dua, kan? Terus pemper, terus bayarnya dijaga. Belum jajan. Belum jajan buat makan, biar kontrakan. Itu gigi abang kenapa? Itu sih? Itam-itam sih? Auk. Nggak suka-sukisak gigi ya? Kayak lalat. Masa ada gigi lalatnya lah. Jangan sampai anak kita nanti seperti bapak yang turun di jalan, atau seperti ibu yang turun di jalan. Maka itu kita sekarang kerja keras. Awalnya kita sip-sipan ya. Sip-sipan. Erik jalan pagi. Saya jalan dari sore. Cuman kadang-kadang dituker. Terus dipikir kalau kayak gini kita capek gitu kan. Terus penghasilan juga segitu-gitu aja. Nggak nambah-nambah. Akhirnya kita coba cari solusi gimana caranya anak-anak bisa dititipin. Kita bisa jalan berdua. Karena kita emang solid ya kalau berdua ya. Lebih kuat. Tempat kita buat nyari uang itu sudah di persempit. Sudah sempit sekali. Terus S&S yang tinggal jalan juga banyak yang digusur kan. Dikusur gitu. Jadi ya itu. Kita mau masuk ke cafe ke hotel atau ke mana. Dan mereka harus kenal sama orang dulu. Tapi dengan berjalannya waktu dari situ saya berpikir. Wah ini kita lahan kita buat ngamen udah mulai tergusur dah. Mulai lah saya lobby sana lobby sini dengan sedikit link yang ada. Akhirnya mereka mau ngajak kita ke cafe, main di hotel, main di event. Main di event. Kita punya manajemen namanya black gold. Kenapa kita black gold? Karena dari hal yang dianggap gelap masih ada sisi positifnya yang emas-emasnya gitu. Black gold, guys. It's amazing. Jadi selain bermusik mereka pun ya kalau lagi full gimana sih udah kayak keluarga gitu. Mereka juga membutuhkan wadah yang apresiasi gitu. Di sini kami ingin memberitahu ke masyarakat bahwa tidak semua pengamen itu sampah. Tidak semua. Karena sampah pun bisa akan berharga. Mahal. Ya akan mahal harganya ya. Kalau kita bisa kemas dengan baik. Kemas dan kita pasarkan dengan baik. Ya. Kita melihat teman-teman yang punya potensi yang sangat bagus sekali. Kita mencoba untuk berbagi. Berbagi ya. Kita dapat job kita bagi-bagi nih. Jadi biar kita sukses bareng-bareng. Insya Allah ya kan. Ya. Dan ini juga titik aman kita sebagai pengamen ya. Kita nggak stuck di sini aja. Kita juga pengen lebih dari ini. Tapi ya itulah. Kita tunggu jalannya nanti. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!